NGX suami Ayu Tingting cerai lagi, mentan istri bongkar penyebabnya. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Di Baskoro, mentan suami Ayu Tingting telah bercerai dengan istrinya, yang bernama Hana Kartika. Hana Kartika mengungkapkan bahwa ia bercerai dengan NG pada April dan berpisah rumah pada Mei 2022 lalu. Kalau cerainya itu sudah dari April 2022, ya cuma kalau misalnya benar-benar berpisah itu dari awal Mei sudah berpisah, data Hana Kartika dalam video yang diunggah at Lambe Gossip. Hana kemudian membeberkan penyebab perceraiannya dengan NG. Ia menyebut NG adalah pria yang suka berbohong dan kerap berhianat. Kalau dari 2 tahun pernikahan dia nanti sudah sering lah? Sering. Dia itu lekan laki-laki yang sebenarnya kebiasaan berbohong, tapi dia juga sebenarnya kurang pintar buat berbohong, ujarnya. Meski demikian NG kerap berselingkuh, Hana berujar bahwa mantan suaminya itu tidak pernah melakukan kekerasan pada dirinya. Jadi kalau dia mengkhianati saya atau menyakiti itu pernah, tapi dia nggak pernah KDRT. Kalau selingkuh itu nggak cuma 1-2 kali, sangat sering sekali pungkasnya. Unggan tersebut lantas menuai berbagai komentar dari warganet, selingkuh itu emang penyakit nggak bakal sembuh, pasti kumat kata netizen. Kok masih ada yang mau dinikahin ama yang sifatnya kayak gini? Heran tulis netizen lain. Padahal ini udah cantik lho, kurang apa ya tulis netizen. Ayu Ting Ting disampaikan oleh sang adik Ashifah Nur Aini. Lalu aku Instagram pribadinya Ashifah, ia membagikan video saat Ayu Ting Ting terkulai rumah setiap sofa. Sebelum dilarikan ke rumah sakit, sang jiruan simpat mendapatkan perumat perawatan dari tim medis di rumahnya. Kemudian Ashifah mengabarkan, Sang kakak harus dirawat di rumah sakit, istri Nanda Farhizal ini meminta doa kesembuhan untuk Ayu Ting Ting. Dalam keterangannya, Ashifah turut mengungkapkan penyakit sakit pelantun alamat palsu itu. Mohon doanya ya, siang ini kami tetei Ayu Ting Ting 92 harus masuk rumah sakit. Harus dirawat karena tipus leukosiknya rendah, tulis Ashifah. Pada postingan berikutnya, Ayu Ting Ting sudah terbaring di atas rencang rumah sakit. Dalam keterangan lokasi, Ibu Satuan Akili dirawat di rumah sakit umum Bunda Margonda, Depok, Jawa Barat. Di WST Ayu, ayat rumah sakit Bunda Margonda, Kak Mawar 157, tulis Ashifah. Sementara itu, melalui Instagram pribarinya, Ayu Ting Ting, dirinya memposting tangan yang masih terpasang selang infus. Ayu Ting Ting menuliskan ucapan terima kasih dalam bahasa Korea. Berikutnya, berdandu 30 tahun ini juga membagikan menu sarapan pertama di rumah sakit. Ia pun menyempatkan emoji semangat dan ucapan selamat pagi dalam postingannya. Ia pun menyempatkan emoji semangat. Ia pun menyempatkan emoji semangat. Ia pun menyempatkan memökulma sarapan pertama di rumah sakit. Ia pun menyempatkan emoji semangat. Yakit, kamu menyempatkan saya, Ayu Ting Ting. Ia pun menyempatkan nota depan. Saya tidak menyempatkan di rumah sakit. Ia pun menyempatkan masa depan. 5 alasan bakal nikah Adi Ting Ting adunya ngakil karena ini berubahan Adi Jayu Suman yang terkuat Sosot Adi Jayu Suman baik bilang di kolong buli setelah bakal nikah dengan Adi Ting Ting Kedahul saat itu Adi Ting Ting dan Adi Jayu Suman sudah nyaris menikah Ayu Ting Ting dan Adi Jayu Suman bahkan telah melakukan peting baju pengantin hingga menyewa wedding organizer Namun tanpa alasan yang jelas Ayu Ting Ting membatalkan rencana pernikahnya dengan Adi Jayu Suman Publik pun dibuat penasaran dengan alasan Ayu Ting Ting itu Sayangnya Ayu Ting Ting tanpa diam seribu bahas rasa ditanyai perihal alasannya batal nikahi Adi Jayu Suman Lama waktu berjalan Ayu Ting Ting sendiri telah menceritakan alasannya batal nikah Hal itu tampak diungkapnya di hadapan Kiki Sabutri lawan lainnya di serial komedi lapor Pak Trans 7 Dilansir dari kenal Youtube Trans 7 Dalam sebuah tayangan awalnya Ayu Ting Ting bersama Kiki Sabutri telah membahas soal hubungan asmara yang tak sehat Kiki Sabutri pun bertanya soal alasan Ayu Ting Ting putus dengan Adi Jayu Suman Waktu Bu Ayu Ting Ting sama mantan biasanya gara-gara apa sih tanya Kiki Sabutri Memang sengaja mengutipi semuanya akhirnya Ayu Ting Ting baru mau mengakui apa yang terjadi Kalau saya sih sebenarnya sebele ucap Ayu Ting Ting Belum selesai bicara Ayu Ting Ting menedak diselak oleh seorang Kru Ting Ting Mahar keriak Kru Ting di acara tersebut tiba-tiba Dikatai batal nikah gara-gara mahar Ayu Ting Ting langsung menjawab Wah gua gak terima lu jangan kemakan sama haters ya Tegas Ayu Ting Ting Buah emosi yang dibilang gitu lanjut Ayu Ting Ting Ayu Ting Ting pun mengatuh bahwa berpisahnya dengan Adi Jayu Suman Sengaja ia tutupi agar tak ada pilihan berlebihan kepadanya Dan juga keluarga Memang sejak menutupi alasan sebenarnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton